Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam AINU Sumatera Barat. Pemirsa penumpang maskapai penerbangan Lion Air di Bandara Internasional Menangkabau sesalkan aturan bagasi berbayar yang mulai diberlakukan maskapai tersebut. Pasalnya, kebanyakan dari para penumpang tidak mengetahui adanya aturan terbaru. Kondisi ini diperkirakan akan memperparah penerbangan nasional karena sebanyak 467 penerbangan di bandara tersebut dikancel akibat tingginya harga tiket. Sebagian para penumpang pesawat maskapai Lion Air di Bandara Internasional Menangkabau Padang, Pariyaman, kecewa, kurangnya sosialisasi, pemberlakuan bagasi berbayar di maskapai tersebut. Pasalnya, banyak para penumpang yang tidak mengetahui adanya aturan tersebut sehingga mereka ada yang baru sekarang mengetahui ya. Aturan pembayaran bagasi mulai diberlakukan maskapai Lion Air semenjak Selasa, 22 Januari yang lalu. Sebelumnya, barang penumpang di bawah 20 kg digratiskan pihak maskapai. Sekarang harus membayar 1 kg yang sebesar 24 ribu rupiah. Menurut sebagian penumpang, kurangnya sosialisasi membuat mereka kecewa. Tidak tahu sebelumnya ya, nggak ada informasi-informasi yang lain. Sekarang gimana solusinya, Ibu? Ibu kecewa atau gimana? Kecewa sih, memang kecewa. Tapi ya, mau tak mau, itu terpaksa kita jalani. Mana sosialisasi dari maskapai sendiri gimana, Ibu? Nggak apa, Ibu? Sosialisasi dari maskapai sendiri, nggak tahu lah Ibu. Ibu nggak tiba di sini, ya mau tak mau, kita harus berangkat ya, terpaksa dibayar. Dengan diberlakukannya, bagasi berbayar akan memperparah kondisi penerbangan nasional. Pasalnya, menurut berdasarkan laporan Eksekutif General Manager PT Angkasapura II Cabang BIM, Dwi Ananda Wicaksana, semenjak diberlakukannya tarif resmi pada batas atas atau tinggi dari tanggal 1 hingga 21 Januari 2019, sebanyak 467 penerbangan di Bandara Internasional Menangkabok itu dikancel. Akibatnya, angka pergerakan pesawat baik yang datang maupun berangkat turun sekitar 20 persen dibandingkan tahun 2018 lalu. Sementara untuk pergerakan penumpang turun sekitar 25 hingga 30 persen. Bapa kan, saya ingin tahu kalau itu Bapak pulang dari Jakarta, sehingga Bapak cuma bawa tangan selajar, dan itu gereja lewat, but itu kan dikabung, ya. Sudah, nggak, dapat apa-apa, kalau ini kakabung diri, tapi sekarang, lebih ini, bukan johong, banyak biaya. Memang ada Bapak, mungkin. Jangan sakit jewas ke mana, Pak? Sekitiga. Gimana saya? Seharusnya gimana, Pak? Biasanya kalau ada informasi itu yang lebih cepat diketahui.